Halo guys, apa kabar semuanya? Ya, oke sekarang gue mau merangkum sebuah film yang berjudul 127 Jam atau gimana sih? Facebook bisa bahasa Inggris ya sih dan dirilis pada tahun 2010 120 Jam menceritakan tentang kisah nyata petualangan luar biasa pendaki gunung yang bernama Aaron Rallstone yang terjebak di dalam ngarah sendirian yang membuat video rekaman dan berusaha menyingkirkan batu yang menyempit tangannya sendiri namun itu bukanlah hal yang sangat mudah coy oke tanpa basa basi langsung aja kita menuju ke videonya film dimulai dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Aaron terlihat Aaron sedang mempersiapkan alat-alat untuk liburannya dimana Aaron memiliki hobi mendaki gunung setelah semua siap Aaron langsung menuju ke pegunungan keesokan paginya Aaron melanjutkan perjalanannya dengan sepeda dan dia juga mengabadikan momen itu dengan sebuah kamera yang bermerek Canon ini bukan endorse ya sih endorse buat mereka ya bahkan ketika dia terjatuh dari sepeda Aaron juga mengabadikan momen itu dengan berfoto Ria sangat bahagia karena terjatuh cuy dan kembali melanjutkan perjalanannya setelah hampir sampai di lokasi Aaron melanjutkan perjalanannya dengan jalan kaki dan mengikat sepedanya di sebuah pohon tak jauh berjalan Aaron melihat dua orang gadis yang sepertinya sedang tersesat Aaron pun mendekatinya dan menawarkan bantuan untuk mengantar mereka dan mereka bernama Christy dan Megan Christy dan Megan pun menyetujuinya karena mungkin itu memang satu-satunya cara untuk mereka bisa menemukan titik lokasinya dari sini dapat dilihat kalau Aaron sangat mengenali gunung tersebut setelah sampai di rute yang benar Aaron mengatakan kalau ada rute lain yang lebih bagus dan juga bahkan lebih cepat dari ini Christy dan Megan pun yang sepertinya sudah mempercaya Aaron langsung menyetujuinya untuk menempuh rute yang dikatakan oleh Aaron mereka pun melanjutkan perjalanan sampai mereka pun melewati jalan di sela-sela batu yang sangat sempit di tengah perjalanan Aaron tiba-tiba terjun ke bawah sela-sela batuan tersebut dan ternyata di bawahnya ada sebuah kolam yang sangat indah Aaron juga menyuruh Christy dan Megan untuk melakukan hal yang sama Christy yang menyukai tantangan langsung terjun juga tapi Megan yang sepertinya sedikit ragu mencoba meyakinkan dirinya dan langsung mengikuti Aaron dan Christy setelah mereka semua nyembur Christy dan Megan kembali mengajak Aaron untuk mengulangi hal tersebut dan sepertinya dia sangat menyukai itu dan tak lupa juga Aaron juga mengambil sebuah kameranya untuk mengembadikan momen tersebut jadi hobi bikin video sih kayaknya bikin video vlog gitu ya setelah puas berenang mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka sampai akhirnya mereka berpisah karena telah memiliki tujuan jalan yang berbeda sebelum berpisah Aaron mengajak mereka untuk foto bersama sebelum mereka pergi setelah itu mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka masing-masing Aaron yang sekarang sendirian kembali melanjutkan perjalanannya dan terlihat kalau Aaron sepertinya sangat menyukai tantangan dimana rute yang dilewati oleh Aaron terlihat sedikit lebih ekstrim dan Aaron juga selalu mengembadikan momen-momen di setiap perjalanannya ketika Aaron ingin turun ke selah-selah bebatuan ternyata Aaron salah memegang batu untuk tumpuannya sehingga Aaron terjatuh dan batu itu malah menjempet tangannya dan itu sangat sakit cuy kebayang gak kalian kalau kejepit oleh meja aja itu udah berasa banget sakitnya cuy Aaron hanya terdiam dan tak percaya melihat tangannya yang sedang terjepit oleh batu dan dalam sekejap suasana pun langsung berubah menjadi mencekam dari bahagia Aaron pun mencoba untuk melepaskan tangannya dari batu tersebut akan tetapi semua sia-sia dimana tangan dan batu itu tidak bergerak sedikit pun bahkan ketika Aaron berteriak minta tolong itu juga sia-sia karena dia berada sangat jauh dari permukaan batu dimana suara Aaron tidak akan mungkin didengar oleh orang lain dan juga rute yang dilewati oleh Aaron adalah rute yang jarang dilewati oleh orang-orang yang mendaki disana bahkan mungkin tidak ada orang yang melewati rute tersebut selain Aaron tak mau menyerah Aaron mencoba untuk memikirkan cara melepaskan dirinya dan Aaron mengeluarkan semua perlengkapan yang ada di dalam tasnya dan dia menemukan sebuah pisau dan Aaron pun mencoba mengikis batu tersebut sedikit demi sedikit karena haus Aaron langsung meminum air dari botolnya sampai tinggal setengah dan itu adalah merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar yang dilakukan oleh Aaron karena air itu merupakan air terakhir yang dimilikinya dan kembali mengikis batuan tersebut bahkan sampai malam tiba Aaron masih mengikisnya dan tidak terlihat perubahannya karena lelah berdiri Aaron mencoba untuk membuat gantungan tali untuk dia duduk dan mencoba untuk istirahat baru lima minit tertidur Aaron kembali terbangun karena tidak bisa tertidur Aaron pun kembali mengikis batuan itu sampai matahari mulai bersinar sampai akhirnya Aaron pun memutuskan untuk membuat video tentang dirinya yang sedang terjebak di sana dan membuat pesan bagi siapa yang menemukan video ini agar memberikannya kepada orang tuanya dan dia juga menceritakan tentang kondisi tangannya yang sudah membiru ke abu-abuan hal itu dikarenakan sudah tidak ada aliran darah yang mengalir ke sana dan kondisinya pun diperburuk oleh stok air yang sudah sangat menipis di malam harinya Aaron melilit tubuhnya dengan tali hal itu dilakukannya agar mendapat kehangatan karena udara yang mulai menjadi sangat dingin dan Aaron juga meminum airnya jadi airnya kembali berkurang dan juga memakan bekalnya sambil mengingat hal yang dilakukannya sebelum pergi yaitu selalu merahasiakan tempat liburannya kepada temannya sendiri bahkan juga keluarganya dan itu juga merupakan sebuah kesalahan oleh Aaron karena tidak ada yang tahu lokasinya walaupun ada orang yang menyadari kalau Aaron hilang dan ingin mencarinya kesokan harinya atau lebih tepatnya Senin pagi dimana yang berarti Aaron sudah terjebak sejak hari Sabtu jika dihitung dua hari dari hari ini Aaron mencoba untuk mengikat batu itu dan mengangkatnya tapi cara itu pun juga tidak berhasil karena kelelahan Aaron kembali meminum airnya dan juga Aaron kembali membuat video untuk menceritakan kondisinya bisa disebut daily vlog ya dimana dia mencoba mengangkat batu dan gagal dan stok airnya pun juga semakin menipis bahkan Aaron pun terpaksa menampung air kencingnya untuk stok darurat apa sih masa halusnya kencing ini dan Aaron mengatakan kalau sekarang dia mendapatkan ide baru untuk melepaskan tangannya dari batu ini yaitu dengan cara memotong tangannya sendiri wih sengeri cuy tapi Aaron juga mendapatkan sebuah masalah disini dimana pisaunya itu tumpul cuy sehingga tidak dapat mengiris tangannya dan Aaron juga mengatakan agar jangan membeli barang murahan dan sekarang itu menjadi sebuah masalah yang sangat besar buat dirinya sendiri singkat cerita ketika Aaron tidur tiba-tiba Aaron terbangun oleh suara petir dan tak lama setelah itu hujan mulai turun melihat itu Aaron langsung mengambil botolnya dan menampung air hujan tersebut tak hanya bisa mengisi botol saja bahkan hujan tersebut juga mengisi selasela batu tempat Aaron terjebak sampai akhirnya tinggi air bisa melebihi kepala Aaron Aaron pun langsung mencoba menyelam dan mencoba untuk menyelamatkan dirinya dan dia menarik tangannya yang terjebit sampai akhirnya tangan Aaron pun terlepas dan Aaron langsung pergi dari sana dan menuju mobilnya setelah itu Aaron mempergi ke rumah pacarnya tapi pacarnya malah menutup pintu dan mengusir Aaron dan ternyata itu semua hanya mimpi dimana Aaron masih terjebak dan tangannya pun juga masih terjebit jadi yang tadi itu cuma mimpi PLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE